assalamualaikum hai apa kabarnya nih semua semoga selalu sehat ya amin kembali lagi nih dengan vlog terbaru jadi kali ini kita lagi pengen makan malamnya sama mie ayam hijau dan ini adalah tempat langgananku dulu jaman pulang kuliah kalau cuman satu mata kuliah gitu ya pasti makan malamnya tuh suka kesini dan sampai sekarang nih udah punya anak masih sering kesini dulu inget banget ya awal hamil mabok mual cuman pesen kuah kaldu mie ayamnya doang mie nya malah nggak dimakan ya Masya Allah ini lokasinya di dalam rumahan ya pokoknya udah sering banget masuk vlog aku karena sesering itu kesini disini juga tempatnya tuh hami banget dan anakku tuh seneng kalau udah kesini tuh kasih makan ikan disini tuh ikannya embol embol semua ya Masya Allah dan malam ini kita tuh pesen anak sama suamiku lagi pengen mie ayam hijau sedangkan kalau aku lagi pengen sup tahu bakso gitu ya dia sup tahu sebenarnya sup tahu tapi ada baksonya terus ada kayak cuangki ikannya gitu pokoknya rasanya apa ya seger gitu deh karena pengen apa ya pengen yang kuah-kuah gitu jadi pengen sup tahu terus ditambahin bakso terus tahunnya tuh kayak dua macem gitu pokoknya enak lah seger ya mungkin yang tinggal di Batam khususnya yang di noksa mungkin tahu ya tempat ini karena ini juga yang jual udah lama bahkan dari aku SD SMP udah ada yang jual dan tantenya tuh Masya Allah awet muda gitu-gitu aja makin awet muda malah ya Nah ya udah nih kita maknikmatin dulu ya makan malam sama mie ayam hijau Nah ini kita udah selesai makan ya tapi anakku tuh masih belum mau pulang dan malah oom yang punya tempat itu ngasih makanan ikan untuk kasih makan ikan jadi ya bener-bener sekenal itu ya sama oom tante mie ayam hijau ini karena memang dari zaman aku gadis kuliah hamil terus sampai punya anak dari anaknya masih baik kesini sekarang sampai udah gede ya Masya Allah nah yaudah udah nih temenin anakku dulu kasih makan ikan setelah itu kita mau mampir ke Indomaret deket dari sini juga mau mampir ke Indomaret mau beli minuman untuk temen di rumah nonton terus pengen cobain es krim iskrim Domi padahal udah dia udah lewat viralnya cuman lagi pengen lagi terus suami juga lagi pengen kentang-kentang goreng apa ya untuk stok di kulkas kadang malem tuh memang kita tim suka ngemil malem ya karena udah masak udah makan nanti teng jam-jam-jam sembilan tuh udah dia mulai pengen entah kentang goreng lah gitu ya atau kadang goreng sesuatu ini makanya berat badan nih kayaknya drastis banget sih ya naiknya bener-bener makin embul badannya gitu ya Muziek 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 Terima kasih telah menonton Dan setelah selesai kita pilih apa yang mau dibeli terus kita ke kasir ya mau bayar Pas di kasir kita lihat onigiri nih ada yang simpen onigiri apa sih ya bukan simpen ya kayak ada orang jual terus nitipnya di Indomaret gitu ya Nah nih kali ini aku mau lanjut unboxing beberapa paket ini beda hari ya aku unboxingnya Jadi aku pesen sepatu sekolah terus Alquran terus ada celana kulut anak juga terus baju kaos Nah yang mau lihat tonton sampai akhir ya bun bagus nggak nih paket-paket yang aku pesen Nah nih yang pertama aku mau buka sepatu fence sepatu sekolah anakku Jadi anakku tuh sesuka itu sama sepatu fence yang model slip on ini ya Jadi kalau slip on ini kan benar-benar nggak ribet simple ya nggak pakai tali-talian Nggak pakai yang perekat-perekatan gitu nah dia tuh suka banget sama ini Nah ini ada kebalian dari tokonya karena aku ada pesen lagi tapi nggak ada barangnya jadi kembaliin dunia Masya Allah ya amanah sekali tokonya Nah ini tokonya ini benar-benar langganan dari zaman anak aku tuh tekka Selalu belinya disitu benar-benar harganya itu pas di kantong ya pas di kantong ibu rumah tangga Terus bahan yang dijual juga bagus ya awet lah gitu ya walaupun ibaratnya anak tuh kan rasak ya Terus suka apa ya suka kakinya tuh cepet gitu gedenya tapi termasuk bahannya yang bagus Jadi memang udah benar-benar langganan jadi buat bunda boleh banget ya samaan Tinggal klik aja klik Sopi di box deskripsi kategori sepatu Nah itu worth it sih ya sepatunya pokoknya yang mau sama ancus Meluncur aja ke koleksi link Sopi Bunda Humaira Nah sekarang nih kita lanjut ya aku order Al-Quran Al-Quran jumbo jadi ini ukuran A4 Karena Insya Allah tuh anakku tuh mau naik Al-Quran tinggal beberapa lembar lagi lah gitu ya Udah mau hatam ikro ya Masya Allah jadi pengen ngasih Al-Quran Terus Al-Qurannya tuh yang custom nama aja nih Jadi ini Al-Qurannya tuh yang pernah aku order samaan sama ikro anakku masih dari Nuzula Nah Nuzula ini produknya besi ya bagus ikro anakku aja tuh bener-bener sebagus itu bahannya Nah nih aku mau kasih lihat apa-apa aja sih ya yang ada Nah ini pas aku unboxing masih sama persis seperti aku order ikro kemarin Kan dapet stiker terus dapet tuding ngajinya juga Nah ini tuding ngajinya itu atau petunjuk ngajinya itu bener-bener tuh bahannya bagus gitu ya Bukan yang kayak sekedar plastikan tapi tuh kokoh gitu bahannya bagus Nah nih dia Al-Qurannya Masya Allah ya cantik Aku pesennya itu ukuran A4 terus desainnya tuh banyak sekali ya desain anak-anak banyak Cuman aku gak pilih desain yang anak-anak kayak ada karakter kartun atau karakter apa Aku pilih apa ya desainnya tuh yang seperti ini ya motif bunga-bunga hitam Karena pikirku Al-Quran ini kan insya Allah ya kepake terus Ya semoga nih kepake sampai dia besar sampai remaja gitu Jadi desainnya tuh bener-bener yang sampai di usia semua usia gitu ya semua kalangan Kalau seandainya yang motifnya kartun karakter anak-anak tuh kan kayak Ntar kalau udah mulai SMP SMA tuh kan ya malu ya karakter anak-anak gitu Jadi aku memang langsung ada deh pilihnya yang desainnya motifnya itu yang simple Jadi aku pilih warna hitam terus biar gak kotor-kotor juga Terus apa ya pake motif bunga gitu ya sama kayak ikro anakku Nah ini tuh apa ya kertasnya tuh bagus tebel terang Ini kalau di layar handphone ku mungkin gak begitu jelas ya Tapi aslinya tuh terang bagus Terus nih dia ada beberapa tiga tipe Al-Qur'annya tuh ada yang tanpa terjemahan Terus ada yang pake artinya Pake latin, tajud Nah kalau yang aku pilih ini Al-Quran Al-Fatih Jadi dia tuh ada terjemahannya Terus ada juga Al-Quran Nahhu Nah itu khusus kayak petunjuk wakaf atau perkata gitu artinya Nah ini nih ikro yang kemarin yang pernah aku pesen untuk anakku Aduh bener-bener telat ya gak tau dari awal dia ngaji ikro Kalau gak tuh udah pesennya disini Karena pake ikro Ikro yang biasa Yang bunda tau deh ikro-ikro yang biasa tuh Sering banget lemnya tuh lepas-lepas Nah ini Masya Allah gak ada lepas sama sekali Bener-bener kokoh kuat ya perinannya tuh Nah ini buat bunda yang mau samaan juga Al-Quran Atau ikro custom nama bisa tambahkan quotes juga nih Kayak aku untuk anakku yang soleha Terus nama anakku ya pokoknya boleh deh samaan Klik Sopi, koleksi link Sopi bunda Humaira ya Nah ini lanjut lagi ya Dua paket terakhir Nah ini aku ada order baju kaos anak Terus kulot Tapi aku mau buka dulu nih yang baju kaosnya Karena aku lihat di fotonya tuh Bagus-bagus banget semua desainnya ya Aku sampe borong Sampe ada 6 baju yang aku pesen Sebagus itu ya Masya Allah Jadi anakku tuh ya Alhamdulillah tuh makin tinggi Jadi tuh bajunya tuh kayak udah mulai ngegantung gitu ya Jadi emang kayaknya udah waktunya Harus beli lagi gitu Baju kaos lengan panjang ya Nah ini juga aku pilih karakternya tuh Bukan karakter kartun Atau karakter apa ya Pokoknya Apa ya desainnya itu Karakter desainnya itu yang Gini-gini aja sih ya Kayak pelangi Kayak bunga Terus tadi kayak ada Apa? Cewek berhijab gitu ya Pokoknya Udah gemes-gemes gitu Liatin foto-fotonya Nah ini juga bajunya tuh Dibilang tebel banget Enggak Tipis juga enggak Tapi tuh bahannya adem gitu Adem Nyaman lah ya Terus motif desainnya tuh Bagus-bagus semua tuh ya Karena ya Alhamdulillah Anakku juga Kalau pergi-pergi itu berjilbab ya Masya Allah Jadi aku beliin tuh yang memang lengan-lengan panjang Nah ini size yang aku beli itu XXL coba ya Karena takut apa? Kekecilan gitu ya Terus pas aku Baca captionnya Ukurannya Jadi memang XXL Pokoknya bunda juga ya Kalau lagi mau beli Baju Pakaian gitu Kalau bisa dibaca captionnya Benar-benar Diukur dulu Karena namanya anak nih kan Enggak sama ya Ukuran badannya Kalau hanya patokan usia tuh Enggak sama Nah lanjut Nih aku teracuni lagi ya Teracuni lagi Semoga bunda-bunda juga teracuni nih Yang punya anak gadis ya Anak perempuan Nah ini aku Beli Celana kulot Celana kulot Terus Bahannya tuh material dari Kenit premium Jadi tuh tebal Bagus Ini bukan yang bahan tipis itu ya Ini Bagus banget Sampai Aku Scroll-scroll gitu ya Ada yang untuk dewasanya Gak gitu Pengen juga ya Ini sampai aku borong Ada lima warna Sebenarnya ada warna putih juga Cuman Kayaknya gak usah deh gitu ya Takut kayak kotor banget Jadi Aku pilih lima warna Ada yang coklat Warna denim Pink Fanta Hitam Ya sama warna lime tadi Itu Waduh Gemes Aku mau padukan sama baju kaos Yang tadi aku Apa Beli juga Karena memang anakku tuh Makin kesini udah gak nyaman ya Pake lejing-lejing jeans gitu Juga malah dia kurang Jadi katanya Bunda Kalau pengen beli sesuatu Kakak mau yang longgar-longgar aja Gitu Nah buat bunda Yang mau samaan juga nih Boleh ya Klik koleksi Sopi Bunda Humaira Di box deskripsi Nah ini Masya Allah nih Anakku langsung nyobain Semuanya Dipaduin deh Baju sama celananya Dan yang mungkin juga Sopok sama hijab Instant Anakku juga boleh ya Semuanya ada Di koleksi link Sopi Bunda Humaira Biar kita samaan ya bun Semuanya Dan ini Untuk berat badan anakku tuh 25 kilo Tingginya tuh 118-119 gitu Jadi ya Disamakan aja ya Untuk bajunya tuh XXL Dan untuk celananya Di size L Nah Sekian aja deh bun Terima kasih Sampai jumpa lagi ya Di video selanjutnya Terima kasih banyak Yang udah menonton dari awal Sampai akhir Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi ya Sampai jumpa lagi ya Terima kasih telah menonton!